Sing jenengin jaluk ngapura adalah perbuatan halal Menei atau memberi ngapura Ya juga jaluk dihalal Lakan nih anak keluputan Mulane arane halal bihalal Jaluk ngapura adalah perbuatan halal Memberi ngapura ya juga perbuatan halal Bukana sing luput gemien Tulung nang bina kia dihalal Mulane arane halal bihalal Tapi ini anak orang jaluk ngapura Memberi dengan cara ngerasani Ya jadi ini halal bihalasani Bukannya ini menung sakar pek Mau salah Gilem ngaku salah Nenang dinariaya Nenang bada bada Tau Jelung ngapura ini Ayu aku luputnya nyong lah Aku luputnya Tengah hari ini tangga Sepura ini nyong Aku luputnya Aku luputnya Orang kelas satu nyolong terasi Misal Jelung ngapura yu ngapura ini Ya pada pada ya Ya pada pada Wisdil kosong kosong Medang-medang Ya atini walaupun orang ucap Atini ngomong Ide Jaban ini kongguan jeru ini manggul Jaban ini kongguan jeru ini Nopo renggi Rengginang Atini ngerasani Tengah inilah Mulani kulon jenengan Menungsa memang hakikat Moh ngaku salah Buktinya anak Anak buktini Jenengan tidur enak Tangitu rugulunya Cengeng sing disalahakan Bantale Gila panggil Mulani bulan syawal Wengi pada jaluk mamawan Kuwe nggok kaca Bunggalakulon jenengan Wong sing paling apik Uduk Wong sing oraduwe salah Menungsa Ya pancin dununge Kasalahan Al insanu Mahalul khotok wani ziyan Si jenennya menungsa kuwe dununge luput Lan lalik Kelalen Kwe sandangane Menungsa Wong sing apik sing kepriwe Wong sing luhur Dria jatai kuwe sapa Wong sing tahu Berbuat salah Tapi dengan jiwa besar Ngakuni keluputane Dan gelem dandani Awake dewek Menjadi orang Wong sing luput kaya Maune Allahumma Lah Menjadi orang Pada rugi Nangarso dalam gusti Allah Pada satu sawal kemarin Sawal ini Kita pada bermaaf Maafan Insya Allah Kaya Dini ular Pada gelem dati kempompong Pada hari ini Pada dati kupu-kupu Indah bulunya Larang regane Idola wong akeh Tinggi luhur Dria jatai Masyarakat Dukuh rawak Kontening bulakan Amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo para seluruh Misal barat Mereka Tentang 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 Entang Tentang 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 rawa onening bulakan yang saya hormati keluarga besar ranting bulakan Dewan Suryahtan Fitihah Ibu muslimat Fatayat GB Amsar Banser Ibnu Ipbnu yang saya cintai dan yang saya banggakan segenap panitia yang saya hormati lanjut doyo poro rawu tamu undangan poro hadirin hadirah rahimahkumullah Allahumma tidak lupa sedaya poro jamaah yang kebarang hadir via offline maupun via online dalam hal ini adalah majlis ta'lim al-youtubiyah wal-tiktokiyah rahimahkumullah marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala diqawlina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada beginda kencang rasul muhammad sallallahu alaihi wasalam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang pantan nyami leqiyah ma'allahumma ya rabbal ya rabbal seketika rasulullah duduk duduk bersama jagungan juguran cara wong banyumas lenggahan enak kepenak lenggahan enak enak duduk bersama sohabat yang nabi dawuh ya sohabat kwe ngerti apa orang yang bangkrut sohabat jawab ya rasul kalau menurut saya bisa jadi orang yang bangkrut adalah orang yang yang orang bisa munggah usahanya duitnya usbah berbelas untuk orang nana sisanya jere kan sing nabi utuh kaya kwe utuh sing kaya kwe wong bangkrut sing temenan adalah adalah orang yang bagus sholat apik puasanya jauh zakat tapi ketika melebu maring suargane Allah ya Allah kye ngamalku sholatku bagus kye puasaku mantep kye zakatku terbayarkan kabe melebu suarga masuk tiket suarga teluk sisi berarti tandanya apa tadi tiket suarga sholatnya apik puasanya bagus yang ketiga zakatnya terbayarkan tapi ketika melebu suargane pangeran kwe anawong sing usul bisa jadi masyarakat kita lepas dari pengadilannya di Indonesia jenang dunia tapi yakinlah manusia apapun bentuknya tidak akan lepas dari pengadilannya gusti Allah alaih sallallahu bi'ah gamin anawong usul ikidino pengadilan sing temenan anawong usul A armlebu suarga tapi B usul maring pangeran gusti Allah kaya A armlebu suarga mergane apa pangeran sholatnya apik terus zakatnya terbayarkan lunas kabe tapi aku ingin pengadilannya penjenangan pangeran pengadilan yang kebriwe kaya wong kaya jenangan lebu suarga aku ingin gugat gugat apa nalikane kaya A urib nangalem dunia bareng kali kula kaya A nangalem dunia ngerampas bandane kula jiyot bandane kula tanpa ada omong sak omong nyolong bandane kula kula durung ridha karo wong kaya selamaka selama nangalem dunia wong kaya sama sekali urung jaluk ngapura kali kula urung jaluk halale kali kula merganesana luput maring wong be tadi sing A mau ganjaran sholat di lorod ngonambali wong be mau sing nangalem dunia urung sempat di jaluk ngapura nang sing a mlebu suar suarga hilang ganjaran sholat ngonambali nopo sing be datang lagi orang lagi gos di Allah gulang jaluk pengadilannya jenengan gulang ngapa kaya wong A ya nalikan ini nangalem dunia tau ngomong kasar kali kula domai ntong tongan tenggula kula atinelara kaya langkah harga dirini diomain ngarpe wong Ake gara ninyong keset singkat didak didak wong birang birang gulang botan lila gulang botan terima gulang botan legawa nangalem dunia wong kaya urung sempat jaluk ngapura kali gulang gulang darang terima atin gulang silara tajamnya pisau kena tangan ono tambane tajamnya pisau kena asto ono tambane akeh dokter re akeh bos kesemas tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari waspadalah waspadalah gulang darang terima pengiraan ya tajamnya akhirnya ganjaran puasa wong Akeh dilurut gulang beli wong cek kwe mau sing usulmaren gusti Allah teka wong D wong D usulmaren gusti Allah ya kaya wong Akeh melebus warga ya gari apaki bandhani modale mungkari ganjaran zakate wong D mau usul gusti Allah ya kaya wong Akeh melebus warga gula dereng ridha dereng lila legawa lana ngapa kaya wong Akeh ngalam dunia tau nempiling pipini gula tau nuduk sirai gula tau nyenggol awake gula tau ngantemi awake gula atini gula lara atini awake lara atini gula lara atini gula durung lila legawa wong kaya nengke ngalam dunia urung sempet jelung ngapura gula urung jaluk halale gula gula dereng terima urung sempet jelung ngapura wong ya ganjaran zakat di lorot gua nambali lara atini wong D mau wong Akeh ilang kabeh ganjaran gara-gara apa serabung ngalam dunia ngelarani atini tanggane ngelarani atini ngelarani atini ngurung sempet jaluk halale tangga teparoni dulure kancabat tire mulani diarani halal bihalal maksudnya kepriwi gue mazulin sing jenengin jaluk ngapura adalah perbuatan halal menei atau memberi ngapura ya juga jaluk dihalal akan anak keluputan mulani halal bihalal jaluk ngapura adalah perbuatan halal memberi ngapura juga perbuatan halal bukan asing luput gemien tulung yang dihalal dan mulani halal bihalal tapi ini halal bihalal berbicara berbicara ini bisa menyenangkan dengan itu boleh sampai es ini jelup ini tidak 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 itu tidak 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 itu rengginang hati ini ngerasa nih enggak inilah mulanya kulon jenengan menungsa memang hakikatnya mohon ngaku salah buktinya ya anak anak buktinya jenengan tidur enak tangi turuk dulu nih cengengsing disalahakan bantale gini panggil mulanya bulan syawal wengi padan jaluk mamawan kuenggo kaca benggala kulon jenengan wengsing paling apik udu wengsing orang duwe salah menungsa ya pansin dununge kasalahan al insanu mahalul khotok wanisian sing jenenge menungsa kui dununge luput lan lalik kelalen kui sandangane menungsa wengsing apik sing kepriwe wengsing luhur derajat kui sabah wengsing tahu berbuat salah tapi dengan jiwa besar ngakuni keluputane dan gelem dandani awak ke dewek mendatih ora wengsing luput kaya maune alohuma lah mendatih wengsing ora pada rugi nangarso dalam gusti Allah pada satu sawal kemarin sawal ini kita pada bermaaf-maafan insyaallah kaya dene uler sing pada gelem dati kempompong pada hari ini pada dati kupu-kupu indah bulunya larang regane idola weng akeh tinggi luhur derajat masyarakat dukuh rawat konten ing bulakan amin Allahumma mwarratatohonen yang grogi peking vokal jangan marah yang dileduk kes badan buja burung udah uro kasih badan cilik-cilik umur birunduk selikur 22 18 aja gelem di lombor dengan kata-kata I love you kalau misalnya ini pentingnya kita ngaji bareng-bareng non sewa salah satu orang tua kepengen anaknya sukses barokah itu tidak lepas dari laku priatin secara spiritualnya wong tua pengen anaknya hebat sukses mantep luar biasa tiga perkara si ji bocah dari orang tua kepada anaknya bocah dibiayani bocah ngaji bocah mondok bocah tepeki medrosa bocah nek ngaji bocah nek pondok kitab tumbas membayar sekolahan buku LKS buku paket membayar apapun kendaraan untuk sampai ke tempat pengajian tempat sekolahan yuk bayar butuh rakyat biaya yang kedua bocah dia pakai bocah diopini dirumati apa nih terutama akhlak tingkah laku budi pekerti tata krama tata bahasa sing nomor telu adalah sing paling penting secara batini bocah adalah bocah diperiatini sing tugasnya meriatini anak waddon adalah seorang bapak mulanya calon-calon suami termasuk pulau penjenangan mas-mas calon-calon suami ajamung seneng diundang anaknya diundang papa ajamung seneng diundang ayah ajamung seneng diundang bapak utawa diundang father diundang pipi dan sebagian ayah kenapa tanggung jawab seorang tua yang punya anak gadis itu lebih riskan itu lebih berat daripada orang tua yang punya anak laki-laki terutama seorang bapak mulanya kulu mendukung anak bapak mantan tegas maring anak waddoni anak bapak galak maring anak waddoni merganya apa? tanggung jawabnya ramah maring anak waddoni lebih gede nemen dibandingkan kepada anak laki-lakinya ya pada-pada pentingnya tapi anak waddon banget ting sangat-sangat riskan sangat-sangat penting lho kok bisa cara ilmu jawab pak menembutkan percaya tanggung kali mbae ilmu jawab menerangkan bahwa yang tugasnya muasani meriatini weton yuna weton dina kelahirani bocah itu adalah anak waddon tugasnya bapak anak lana tugasnya ibu apike bagusnya seperti itu anak lana tugasnya ibu anak waddon perempuan anak gadis tugasnya bapak saya ditanya lo kok seperti itu mas Ulin kenapa ora bapak karo anak lanang ibu karo anak waddon mulanin jenengan aja gumun nek anak anak lanang rata-rata kebanyakan walaupun orang kabe kebanyakan rata-rata anak lanang manja lulut manute maring ibu anak waddon manja lulut manute maring bapak lo kok bisa anak-anak waddon anak perawan gadis keluyuran bonseng telu motoran kayak terong-terong ya kayak terong-terong pecicilan tengah awan-awan kayak gaya orang tuis Om ngara tanggan nyortri sindarukan 차 Orban gendor bus kerugus Allah penginek keluyuran untuk berdik undul tot huwmaton kaya Ki perawan kaya kaya anaknya kaya 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 dosa adalah ramah nek bapak nek ayahnya dianggap bapak orang mampu didik anak waddon dianggap bapak orang jagas didik anak perawani mulani anak wadon kue tugasnya seorang bapak mulani kulo mendukung nih anak bapak galak maring anak wadone anak-anak bapak mantep galak tegas bukan secara fisik ditampar bukan tapi ketegasan menjaga anak putrinya sebagai calon bidadari surganya Allah Allahumma iya Uduh apa-apa mulani anak wadon kadang kalau bapak nyong galak Uduh galak apa-apa kue saking abote lain jaga anak perawani saking abote lain jaga anak gadis mengko bapak musing galak kaya kaya bakal nangis nih kue besok diboyong karowong lanang calon suamimu ketonek galak kaya 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 kue mojo ramamu pertama wong sing paling lara ati nih wong sing bakal nangis temenan anak gadis gudula yang saya timang timang saking diboyong nang wong lanang keton ati nih orang terima tapi bagaimana lagi diboyong nang ulinda umpah manek umpah manek umpah manek dimulani jenangan aja kaget anak bapak ketemu bapak nyong galak bapak nyong metul mahbora ondi itu perkara apa-apa itu adalah tanggung sorang bapak sing banget ting luar biasa abote bagaimana jaga tanggung jawab dari Allah wujud di anak wadon mula menjenangan aja heran anak bapak tetapi wali nikah kemudian beliau ngertika ya calon mantuku anak lanangku calon man mantuku silahkan anak wadonku digawak maring laut orang masalah digawak uribnang gunung orang masalah sedinakon madang sepisan yang ngono sedinakon madang pingun pinduk korong piring yora masalah pinggelu ya Alhamdulillah wudhu perkara itu yang saya harapkan wudhu perkara itu saja tapi saya harapkan kamu mampu membawa anakku ke dalam surganya Allah kalau sampai anakku agamanya ter abaikan agamanya terbengkalai kamu orang yang pertama saya tuntut dihadapannya Allah mulani dati suami orang gampang tonton bocok kepenak kepenak saya terima nikahnya a binti samalakata dengan seperangkat halat sholat dibayar utang sah sah walaupun utang nikahnya tetap sah dan nikah mulani baru kayak kita hidup di pemalang di Indonesia nikah itu dipermudah sangat dipermudah mudah kenapa nikah itu barang halal barang halal jangan sampai dipersulit sekalipun jenengan maharis saking oradueneko pakainya hutang tetap nikahnya tetap sah tapi utang tetap utang kudu dibayarkan saya terima nikahnya a binti sapa dengan mas kawin apa dibayar hutang sah nikahnya tetap sah tapi isin walaupun tetap sah tetap sah nikahnya ini barang nikah di Indonesia Masya Allah walaupun mung seperangkat halat sholat murah regane nang pasar akai sing tumbas tapi bukan hanya itu saja nikah nganti anak calon suami dati suami mahare seperangkat halat sholat tapi seperangkat gue mau anak suami tadi sama sekali selama hidupnya kepada istrinya tidak pernah ngajak sholat tidak pernah ngajari sholat maring bojo besuk perkara maharu gue mau ditakih tanggung jawab beka roh gusti Allah ndih a sing min bojo nanggo seperangkat halat sholat ndih tanggung jawab paring bojo ngajarkan sholatnya apa ora anak Qur'an ngajarkan maca Qur'an apa ora jadi wong bojo kue gampang sejam rongjam rampung sedina resepsi rampung yang mahal adalah tanggung jawab seorang suami kepada seorang istri nafkah nafakoh lahir nafakoh batini mulanya jangan sampai anak perempuan di lomboni dengan kata-kata murah banget kata-kata I love you mulanya pripun masulin kayak gie ini anak monglanang nembung karo kue ada masalah yang namanya cinta itu jangan hanya diibaratkan apalagi ditimurkan apalagi diselatankan tapi harus diutarakan dik aku seneng karo kue iya mas tapi sing baton aja iya mas iya mas trok matur karo sing lanang mas sampean seneng karo aku yu aku seneng karo kue temenan apa ora yu temenan terseno karo kue nepan seneng temenan saya tidak butuh bakat bunga yang gede saya tidak butuh paket coklat gede tapi saya hanya butuh BPKB apa itu BPKB buku pernikahan kita berdua iyaaa gila tidak ada kata-kata pacaran sebelum menikah pacaran setelah nikah romantis setelah nikah honeymoon setelah nikah ayang beb setelah nikah alhamdulillah rungok boleh tersinggah berbicara sing ganteng nyong mundur tapi ini perkara sing suaranya bagus tambah mundur saya tidak butuh perkara ganteng rungkulu tahun hilang ganteng saya tidak butuh perkara sunggih yang namanya harta itu cara orang jawa cakra manggilingan berputar siki nangisor besok nangdewur ya kena siki nangisor ya kena benda orang kena gue padrokan tapi tapi anak perempuan tanya-tanya ke saya Mas Hulin apakah saya boleh mengutarakan cinta saya pada laki-laki wong watun senang maring wong lanang tipenya ada dua yang pertama tipenya sayita khadijah yang mau dan mampu mengutarakan cintanya dulu-duluan kepada laki yang dicintainya kepada kanjeng Rasul Muhammad atau versi yang kedua siapa itu versinya Sayyidah Fatimah yang mau mengkenati yang mau mencintai dalam diamnya kenapa karena titik cinta tertinggi adalah apa adalah yang mau mendoakan di setiap sujudnya minta kepada Gusti Allah yang mau mencantumkan namanya di setiap doanya amin Allahumma maka barokah kita syawalan saling memaafkan semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan yang sedang punya hutang dan kalau diberikan kerjakan mudah digawe lunas karugusti Allahumma yang lagi cari jodoh dan ketemu jodohnya yang belum punya keturunan diberikan keturunan ingkan shaleh dan shaliha ingkan alim dan alimah amin Allahumma Rasulullah Muhammad SAW ketika selesai sholat idul fitri kanjeng Nabi naik untuk khutbah idul fitri ketika naik khutna pemimbar kanjeng Nabi mengucapkan amin sebanyak tiga kali mimbar itu anak tangga ada tiga setiap anak tangga pertama kanjeng Nabi mengucapkan amin anak tangga kedua mengucapkan amin anak ketiga mengucapkan amin padahal waktu itu tidak ada orang berdoa sohabat ya orang dongah jeng Nabi gimbutan berdoa orang anak hutan orang anak angin jeng Nabi kongentiko amin penasaran sohabat sohabat bertanya Ya Rasulullah ya Rasulullah apa apa padahal tidak ada orang berdoa kanjeng Nabi mengucapkan amin ada apa ya Rasul sohabat 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 doa saya mau anak tangga yang pertama Jibril ngentiko ya Allah silaka banget silaka yang satu sawal itu waktu itu sahabat kue yang bulan sawal bang pahadling silaka ya kue wong sinang bulan ramadhan yang ingin dilakoni tapi sama sekali tidak mendapatkan ampunan di bulan ramadhan saking gusti Allah dalam tanda kurung menyanyiakan indahnya bulan ramadhan jeng Nabi ngentiko amin anak tangga yang kedua Jibril berdoa Jibril berdoa ya Allah silaka banget silaka apa kue ya kue wong sing ketunggon ibu anak sing ketunggon bapak utawa tapi bocah mau sama sekali orang mendapatkan rida wong tua dalam tanda kurung wong kue mau anak kue mau duraka bendukaro wong tua nganti wong tua pun babar belas wong sing duraka wong tua jeng Nabi amin pertanyaannya adalah apakah mungkin doa tangan kanannya Allah doa malaikat kepercayaannya Allah yang namanya malaikat Jibril Dungo diamini oleh kekasih Allah Rasulullah Muhammad apakah mungkin doanya tertolak tidak akan mungkin doanya tertolak dongane sing dongak Jibril sing amini baginda Rasulullah Muhammad orang bakal tertolak wong sing silakah sing pertama wong sing menyanyiakan bulan suci ramadhan nanti orang mendapatkan ampunan bulan ramadhan na'udzubillah imeen lorak wong sing kuping ngekrungu nama Rasulullah Muhammad wong liang tiga Rasulullah Muhammad yang memungkeng bangun tidak mengangkut salam nanti salam orang salam dunia yang Zentak nanti orang disini tidak mengangkut salam Tidak salam Nabi Muhammad yang nomor telur yang jilakat jiremelekat jibril yang nabi mengaminkan adalah anak yang ketunggun ibu adalah anak yang ketunggun ramah utawak lorororor masih hidup, tapi anak tadi sama sekali tidak mendapatkan rizane wong tua sedangkan tidak ada orang tua yang ingin anaknya melara tidak ada orang tua yang ingin anaknya uripe sengsara, tidak ada orang tua yang ingin uripe anaknya ke dongsok ke pengkok-pengkok anhelan uripe, tidak ada semua orang tua saya kira dan saya jamin orang tua ingin anaknya hidup mulia gini apa nge tapi kalau nganti anak orang tua orang rizane anaknya, berarti singkip banget kekuatan adalah anak kenapa orang rizane mergane anak mau mungsibuk maring bojone mungsibuk maring sawae mungsibuk maring kesibukane dewek mungsibuk maring urusane dewek mungsibuk maring pekerjaane dewek mungsibuk maring pekerjaane dewek membagiakan orang tua terutama seorang ibu sedangkan saya pernah ditanya oleh anak-anak anak ibnu mazulin saya kepengen hidup mulia hidup bahagia rejeki lancar barokah caranya bagaimana saya tanya balik kamu masih punya ibu? masih itu jimat kamu loko pripun gus sukalah membuka telapak tangan ibumu karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya membau rizik apandu sumber rejeki semakin anak sering membuka telapak tangan ibu Allah membukakan pintu rejeki dari arah pintu mana saja semakin anak sering memberi kepada ibu Allah memberi pintu rejeki dari pintu yang tidak diduga-duga min haisu layak tasim anak pengen suki uripe bagus nopo sengsara hindar sengsara adoh caket dengan kebahagiaan kekayaan sarati adalah aja pelit aja bahil maring wong tua maring babak terutama seorang ibu di tangan ibu ada yang namanya sumber rejeki mamba urizik sumber rejeki anak pengen berjuang pertama pengen sukses caranya adalah mintalah restu nih wong tua terutama seorang ibu kenapa anak berjuang anak berusaha anak boleh kerjaan minta orang tua dengan rindanya sekat persen bocah mau uskecekel kesuksesan sekat persennya lagi menggunakan keterima awak tapi insyaallah ketika anak berjuang 50 persen anak tersebut sudah sukses 50-nya lagi tergantung awak saya ditanya saya ditanya kenapa doa ibu sangat dijaga oleh Allah jawabannya simple kenapa sangat dijaga oleh Allah doa ibu pada anaknya sebelum ada orang yang mau mendoakan kita sebagai anak satu-satunya di dunia yang mau mendoakan kita hanyalah ibu kita kapan itu ketika mata kita belum bisa melihat telinga belum bisa mendengar bibir belum bisa berucap ibu kita sudah mendoakan kita kapan ketika kita berada di perut rahim seorang ibu yang besar bersolat yang lebih enak yang lebih enak ya Allah sehat pinter barokah suargo sukses suargo suargo sehat pinter barokah ini tadi gini mau gini nanti yono enak wanika roh tua iya nanti yono sebu si cese wan iya nanti yono anak lalika anak wong yang yono sebu sece sing lan die so orang gondong dunya honor rastu ne wong tua anak kan toho so cek gede kan sarani suara kening tunyo honor restu nih wong tua anak kan Tuhan suci gede genjarani terutama anak meski luput maring wong tua mantuk luput karo mertua pada seawal ini dilebur pada pada 00 bulan arane halal bihalal analuku tenjalu bihalal laken Allahumma terutama saya mewakili adik-adik ibu bapak anak-anak kita dibulakan khususnya di dukuh rawak saya saya ini masih anak-anak Oh anak-anak sama moni anak kondani saya lahir 27 April 2000 berarti ini walaupun tetang letih wau kali ini ku jendangan umurnya pintar Mas Zulim ini cara jendangan pintar Mas ya ketahunya ya selawai lah kalau ini lahiran tahun 2000 bulan April berarti pada hari ini lebih genep rolikur tahun lebih genep rolikur tahun sekolah kuliah kurung rampung semester akhir monggung-monggung dan rampung Allahumma bersekolah rampung terus yang gerkerung mojo dan lemes belum disemangatin ayah Iya ya sepira monggok lagu nendu kita semuanya untuk ada di kita dibulakan dukuh rawak sukses selalu barokas selalu Allahumma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati ber raising nganti saiki usik kerasa nengadodong awan wengi ralali tanasan getuong memut si marah kang kuoso mungki enggal e to pareng pangapura re sangrem ayem ujok kandimulyo dan di ono anak wanika rowong tua nganti saiki usik kerasa nengadodong 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 nadanya ros kalau kita belajar sejarah yang namanya rasulullah muhammad itu membuktikan bahwa semua orang sebelum zaman rasulullah muhammad semuanya diperintahkan yang namanya puasa sejak nabi adam nabi ibaris sampai nabi muhammad diberi kewajiban yang namanya puasa ibu ini ngertika oh berarti nabi adam puasa ya mazulin puasa nabi adam apa mazulin puasa nabi adam adalah puasa selama berapa tahun setiap bulannya setiap bulannya pasti puasa tiga hari di hari gelap yang namanya tanggal 27 28 29 akhir bulan yang namanya ayem musun kemudian di tengah bulan terang bulan bulan purnomo tanggal 13 14 15 setiap bulannya yang namanya ayem musun kemudian puasanya nabi ibaris itu puasa ngilari nyawa jadi orang makan barang makanan yang mengandung unsur nyawa orang makan daging orang makan masako masako kan mau daging daging mau daging kewan kewan mau daging nyawanya panganannya ya kangkuh sayuran cilok cilok artinya panggilari makanya yang mengandung unsur yang tidak ada unsurnya nyawa itu puasanya nabi idris yang terdiam munggah suarda tanpa nabi idris masya Allah nabi dawud puasa dawud puasanya apa bu setina puasa setina buka setina buka terus ginder kacang selang seling puasa buka puasa buka nabi dawud nabi musa ketika naik gunung tursina ya ngelakoni puasa nabi nuh ketika diatas kapal berlayar nabi nuh yang ngelakoni puasa nabi ibrahim ya naik napa ngelakoni puasa naik wong jawa lebih mantap puasanya wong jawa puasa ini contohnya apa masulim yang pertama puasa mungmangan godong-godongan itu namanya puasa ngidang ngidang anak puasa orang makan nasi tidak makan nasi mak menopo polo pendem koyoto uwi uwian umbi umbian itu namanya puasa ngerowot sopoh singta puasa ngerowot 56 tahun puasa ngerowot tidak makan nasi cuma makan singkong dan sebaginya adalah mbah manap lirboyo mbah abdul karim lirboyo ngedekno pondok santren yang namanya pondok santren lirboyo seket 6 tahun puasa ngerowot suatu ketika mbah manap mandan bingung bingungnya nang apa kok uwini selat suwe ilang selidiki selidiki ternyata uwini dicolong nang gandar wak gandar wane seneng nyolongi uwi oleh mbah manap ganti uwini dengan gadung 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 itu napa akhirnya racun pula niwong jawa paling pinter napa mampu mengolah makanan yang maunya racun top jadi pangan singk enak yang namanya siriping gadung akhirnya uwini diambil oleh mbah manap ganti yang namanya gadung si tani gandar wane mangan menemangan gadung gadungnya dicolong di pangan gandar wak tengah mengilir boyo geger angin ribut anak apa anak gandar waw mentem gadung akhirnya mbah manap ditambah ni karo lengah jarak akhirnya ngaku salah ngaku luput gandar wane ngaku dati santri mbah manap mbah manap memberi tugas ya ternyata ternyata santri ku tugas yang kuliah apa ya tugasmu ya kue gak wabanyu karo pelanrangan pring arane nyenggot ini mbah baka airnya dibawa dengan cara pring dipelanrangan kenamanya nyenggot gak wabanyu santri-santri siki merkenan yang lir boyo wis anna pede am gandar wane pensiun ini ku sekat 6 tahun masya Allah wibawani lir boyo barokai lir boyo pria pria tinimba ma manap lir boyo luar biasa puasa jam 4 tangkulu yang mau jawab udah ngertes puasa jam 4 tangkulu jadi yang jenangnya dina jawa anak itu gak nih pak senen papat selasa telu rebo pitu kemis walu jemuh enam satu tangkulu ahad lima ini cara petungan jawa mulanya anak mbae putu nerem bojo kan dihitung disit di sini di sini lirik apa senen pagi lirik patungan apa minggu paing misalnya pagi kalau paing ada gayeng misalnya misalnya seperti itu itu kan petungan petang petung petang petung misalnya ini kan contoh saja contoh saja misalnya dipetung petung oh iya cocok mantap ya lah bang jawa petungan ini ahad lima senen papat selasa telur rebo pitu kemis walu jemuh enam satu sanga masih memat memat teman orang urut angkanya memang orang urut ini ngapalakan beripun mas Yulin gemian adma sinepatsalu kebo pitu misah bolu ini jemuh enam lungguh nangtunga iya temenan ini ngapalakan bang angkanya orang urut adma sinepatsalu kebo pitu misah bolu ini jemuh enam lungguh nangtunga ahad adma sinepatsalu ahad lima senen papat selasa telur kebo pitu misah bolu kemis pitu apa rebo pitu kemis bolu ini jemuh enam ini jemuh enam ini jemuh enam ini jemuh enam lungguh nangtunga jemuh enam setu ini sangat puasa jempatan puluh contohnya rebo pon kemis wagi jemuh keliwon nah rebo pon kemis wagi jemuh keliwon rebo pon rebo pitu pon pitu ya empat belas kemis wagi kemis bolu wagi papat rolas jemuh keliwon jemuh enam keliwon jemuh pat belas rolas kelima pat belas jempatan puluh jempatan puluh rebo pon kemis wagi semua keliwon ini misalnya cara ilmu jawa puasa jempatan puluh dan sebagainya puasa mutih puasa ngepel puasa ngebleng puasa pitung senen pitung kemis puasa tidak ada orang hebat tanpa laku priatin tanpa laku batiniah tanpa laku rohani tanpa laku perkoro batin yang pertama tadi bapak ibu, pengen putaran hebat ciji bocah di biayani lorobo caiti akhlak pendidikan makanan yang nomor tiga paling penting di tengah malam Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurra ta'ayun wa ja'ala lilmutaqina imamah ibu ntungo sarang-sarang Rabbih habli minafsalihin Rabbih habli minafsalihin Rabbih habli minafsalihin walhamdulillahi rabbin barokaih ana inggang soleh sing soleha adalah anak matini wang tua anak ngerti tanggung jawab jadi anak mendoakan orang tua bagaimanapun doa yang hidup pada yang mati doanya sampai la ya'asun allahha ma'amah ra'ur wa yaf'aluna ma'yukmaru'an orang mati bakal petut KB ngamal orang ini sedati mayit kan orang mungkin manget pengajian ini sedati mayit manget pengajian orang anak acara buka bersama-bersama mayit-mayit itu orang mungkin ini buka bersama acara bersama mayit-mayit orang mungkin asosiasi mayit di Indonesia kan orang anak tidak ada acara seperti itu orang mati orang yang puasa orang mati orang yang manget gaji orang mati orang yang sembahyang kabeh petut ngamalai illa kecuali telung perkarane orang mati esyoli transferan kiriman ganjaran kang alam dunia esyoli kiriman pulsa kang alam dunia bahala mengalir dari tiga jalan dari dunia yang pertama pintu apa pintu yang pertama sodako jariah dan sodako ajangan ti nunggu dati wong suki kadang-kadang wong padu ngomong ngobain yang nyong suki nyong gelam sodako non sewung bupana pun sangat sejati ne wong sodako kwe mau lebih dermawan orang yang belum suki dibanding orang yang sudah kaya secara tingkat kedermawanan orang tadi jati ne saestu ne temenane adalah lebih dermawan orang yang belum kaya contoh mas zulin mencinta pada pada sodako sekat persen wong si ngurung suki duwe pitik loro pitik loro sing siji mong kwe santri di jaluk kia ini leh sing siji mong kuyo ngoselamatan oleopora pasti boleh padahal ayam meloro berarti nopo sekat persen jaluk siji kan sekat persen oleh santri tadi monggo anak belum kaya sodako 50% berani tapi ni ngurung suki duwe sapi loro di jaluk sapi siji kira-kira oleopora padahal di jaluk sekat persen anak bocah kampus nelingki kan saya ini gula waktu saya ke Jogja ketemu kansa saya yang kansa saya teman saya kansa saya ketemu teman saya di lala tak tes di atas leh kita dapat ada mas tidak dengan sehat di jaluk selawai tapi saya dapat berani padahal uangnya tinggal 50 ribu saja wanita buat bucak kampus berarti ini gede sehat duitnya sehat saya tidak tidak di jaluk selawai sehat di jaluk 50 ribu tidak di jendangan sehat persen sehat berarti sehat per persen dia berani sodako 50 persen tapi wong nekwis kadung sugi duit-duit 500 juta di jaluk rongatus sekat juta kira-kira oli hapa ora padahal sekat persen wong sugi ora wani sodako sekat persen tapi wong singurung sugi wani sodako 50 persen itu menandakan sejati perkorok kedermawanan lebih dermawanan orang yang belum kaya tapi gelem sodako amin Allahumma mulan enek wong sodako aja nganti aja nganti nunggu sugi mergane wong nekwis kadung sugi kadangkala kelaleng karo soda kowe kadangkala senajan ora kab tapi nek berkaro soda kok kuluh matur aja nganti nunggu sugi kowe salah itu resep salah mulanya nombok tadi saya katakan sejati nih wong urung sugi urung sugi loh ya belum kaya mau sodako lebih dermawan Allahumma sodako jariah yang kedua ilmu manfaat contoh nih mas ibu bapak lari alib niki diwarai fatihah tang ibunya tugasnya wong tuak pada anak diantaranya adalah ayu'an limahu alkitab mengulangkan kitab quran maring anak minimal suratul fatihah lo kok bisa mas bin mengkowong tua sedha fatihah nanglesane bocah diwaca ketika sholat sedina semangini bocah macam fatihah ping pitulas kuin embe sing wajib doping pitulas pitulas surah kangen berarti pitulas fatihah subuh bindo fatihah duhur ping bapak ngasar fatihah ping bapak magrib ping lo ngisa ping bapak bocah nantinya mukallaf mumayis akil balik ngelakuni kewajiban seorang muslim yaitu limang waktu dilakuni satu hari satu malam bocah matah fatihah ping pitulas kuin embe sing wajib burung bocah ketambahan kobliyah bapdiyah fatihah maning tapi sementing aja bapdiyah ngasar lo ya wala bapdiyah ngasar sakin ngomongnya bapdiyah ngasar kobliyah ngasar bapdiyah ngasar yorana bapdiyah ngasar lho dan wala hantan oke nah niku bapdiyah kobliyah fatihah maning tahajud fatihah maning esok esok jam sang esok duha fatihah maning tangga wangi nyungung karu pengairan fatihah maning khusus nga wong tua fatihah maning selama bocah ngelanggangakan fatihah ajaran dari orang tua wong tua nang kuburan senang atini mereka ini bocah ditinggalin ilmu dilanggangakan dimanfaatkan karu bocah mulanya wong tua aja nganti pelit perkara ilmu ilmu yang bermanfaat Allahumma sing nomor telu ibu awalatin salihin yad'aula yaitu anak-anakku luncin dengan kb adalah anak-anak sing ngerti agama anak-anak sing gelam ngaji senang ngaji sing pada ngerti ilmu agama sing pada gelam ditinggalin wong tua maka mulia ke wong tua mulia dunia mulia akhirat selamat dunia selamat akhirat padahal kwe anak cerita tentang kitab anak wong tua dilandrat ngang malaikat dikukukin ngang malaikat disabut gada ngang malaikat tapi suatu ketika malaikat lainnya beti kwe mandok lainnya beti nganti wong kwe kaget dening mandok malaikat kwe disawang anakmu nangalan dunia istighfar ngkwe minong kwa wong tua kwe beja kwe mulia dui anak didikan mumia ngalaman dunia anak sing ngerti agama anak sing ngerti ilmu mulia ni kulma terbawa ibu bapak maring anak wadon memang harus keras kudu tegas tapi sementing aja main tak kasar main tangan tapi perkara tegas maring anak wadon wajib bocah lunga maring dek maring ono kekoro kakangi misalnya kudana yang menda pingin undam salam mulia ni anak wadon aja kerasa nganti aja nganti kerasa dui bapak galak dui bapak orang ngerti karpe bocah aja nanti kaya kwe itu semua demi kebaikan kita sebagai anak perempuan puan dan bisa anak perempuan jadi sebeda dari surganya Allah ya amin ya rabbal ngaji kudu seneng nekis seneng ilmu bakal melebu Allahumma amin larasai peluk nem kita ngaji agomo yung ngaji budaya termasuk kulo kira-kira padang kita ngaji budaya kita ngaji perkoro payang kita ngaji perkoro tembang makanya larai-lare yang belajar dalam saya tidak ada keturunan dalam pak sama sekali mbu tenang kalau keturunan kaya keturunan mubalik guru ngaji kulo wangten terah kulo tapi ini perkoro dalang orang jangankan dalang orang seni saya tidak ada kulo omong seneng saja tapi tidak ada darah seni tidak ada darah dalang tapi ketika saya ngajar anak-anak yang suka wayang saya cuma satu sesuai dengan yang dipesankan guru-guru saya silahkan dalang tapi ngaji nomor si maka hebat kalau calon dalang suaranya apik yunggu ngaji yunggu sholawatan yunggu ngimami shol sholat pateah rampung qulman dhaladhi yaasibukum min allahi in aradabikum su'ana awarada bingung rahmah wala yajituna lahum mintun in lai wani wala nasira mis ngaji sambun maka gubuk saya utaranya ada musholat tpk lareng ngaji mis ngaji mas sambun mis ngaji mis temenan ya mis garing apa belajar suara wayang mas sulit ya pasenang suaranya apa suara suara heroik suaranya mergudara 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 gue walaupun saya orangnya kecil gering tapi saya idola dengan yang suara wayang gede misalnya wayang mergudara bergudara 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 di dalam rene wayang bergudara karakternya sesuai dengan wayangnya bergudara saya lemah lembut dan lagi turut bala dewa galak iya jaga timo manoro, iya jaga pramudito milah dalah hahaha ingin jangkan apik wayangan yang nopo candibar candibar tuh, yang cukup dengan wayangan pak alohumah iya, pak lura sejanjian ini gak digunakan pak lura, lupa lura lupa ini, pak lura pak lura, lupa lura lupa, lupa lupa oh iya jadi ini gulia pak lura kutu ketemu pak lura hahaha sehat selalu pak lura lura masih muda lura masih muda pas tang sawangan kebangi kali gila nih, yang mau menawah masulih bisa wayangan abadur, alohumah mungkul ngeleng akan mawan wong jawa iya jakiś muda iya misah km nungkul nghaib kalau orang jawa lupa 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 adat kita bulakan apa adat bulakan budaya sopan santun unggah-ungguh tata kerama nek diciwit kerasa lara ya ajanyi Allahumma ya mungkuh-mungkuh masyarakat dukuh rawak desa bulakan Insyaallah keluarga inggang sakinah mawaddah warahmah rejeki lancar kata barokah anak-anak inggang sholih sholih alim alimah Allahumma biberokatil Fatiha audzubillahimana syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim malikomidtin iya kena'budwa iya kena setan kihintina surat al-mustaqib surat al-ladhina an'amta alihim ghiril mawdubi Alhamdulillahirrahmanirrahim amin hasbiallahu la ilaha ilahu alaihi tawakal tuwa huwa rabbul arashila alim walhamdulillahirrabbil tiniati ngaji bareng karo anak lanang karo butu lanang gimbah bungi muka-muka barokah ngaji karo kan calanang kan sabatir gimas gede muka-muka barokah Allahumma kepada pembawa acara panitia hingga keparang mimpin doa kulondere kulotab barukan kali imbah yai kali abah yai kulondere tabarukan di persaturan saking pembawa acara pembawa acara tau pranota di jorok dikarenakan donganewong singgurung bocorong pati dijabah tapi kan yang rewangi wis dijabah kabe Allahumma wis padanggarwob bahkan duwe putu duwe buyut lebih cepat dijabah karo Allah pramilo tunggu pulau munggo sarang-sarang kita dibantu kerasannya lebih cepat itu kita akan datang kusti Allah dijabah kera pengiranmu muramu asih Allahumma Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tahrina wa mulana muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatana qurata a'yun wa aj'ala lil mudhaqina imama Rabbana hablana min azsalihin Rabbana hablana min azsalihin Rabbana hablana min azsalihin Rabbana hablana min azsalihin Allahumma inna as'aduka salamatan fiddinina wa'afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa jadatan fil ilmina wa tawbatan qoblal maudina wa rahmatan indal maudina wa maghfirotan ba'tal maudina Allahumma havin alina fi syaqaratil maudina najatan minal nar wal'afa indal hisab Rabbana a'atina fit dunya hasana Rabbana a'atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha a'udzubillahimina sya'idhamirranjim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim malika mitin iya kan a'budu wa iya kan nasta'in ihdina syurabbal mustaqib syurabbal ladhina anhamta alayhim ghairil mahtubi alayhim walabbalin amin walhamdulillahi rabbil alamin muku-muku tambah barokah Allahumma matelun sekena panitia masyarakat dukuh rawa masyarakat pulakkan umipun empat geloh pangapun ten buke jaket pangki sanes fokdal malikantia carangkang sanesipun Allahumma empat geloh pangapun ten bopo haji ibu haja sedoi porra'andi barokhi panitia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh